Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan gelandang timnas Skotlandia, Rangers dan Liverpool, Charlie Adam telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola dengan mengatakan, ini bukan perjalanan yang buruk. Pria 36 tahun meninggalkan dan di United musim panas ini setelah dua musim di mana ia membantu klub kota kelahirannya, meraih promosi ke Liga Utama Skotlandia. Juventus saat ini tengah berada dalam situasi sulit. Bianconeri tak pernah menang dalam lima laga terakhir. Fans Juventus jelas geram dengan situasi yang tak beres dari klub kesayangan mereka. Ultras Juventus juga turut mengecam Kapten Leonardo Bonucci yang dianggap tak becus memimpin tim. Dua penyerang veteran asal Meksiko, Javier Cicarito Hernandez dan Carlos Vela, dipastikan tidak akan bermain di Piala Dunia 2022. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala timnas Meksiko, Tata Martino. Martino mengaku menghargai keputusan Vela yang sudah tidak memiliki hasrat membela El Trey di kancah internasional. Sementara itu, ia sudah terlanjur jatuh hati dengan striker lain dan tidak punya tempat untuk Cicarito di dalam skuadnya. Robert Lewandowski telah meningkatkan level serangan Barcelona dengan mencetak 11 gol dalam 8 pertandingan. Louis van Gaal pun mengucinya. Pelatih Belanda ditanya tentang Lewandowski menjelang pertandingan Polandia dengan Belanda, yang mana van Gaal mengatakan kepada Mundo Deportivo tentang hal ini. Saya pikir Robert Lewandowski adalah penyerang terbaik di dunia. Ujar van Gaal Piala Dunia 2022 semakin dekat, tim-tim favorit juara mulai terlihat. Jerman tentu jadi salah satu kandidat, tapi Antonio Rudiger merasa masih ada beberapa tim lain yang lebih kuat. Rudiger lantas menyebut dua negara yang menurutnya masih lebih kuat dari Jerman untuk sekarang, yakni Prancis dan juga Brazil. Rudiger tidak sendiri. Sejauh ini dua tim tersebut paling sering dijagokan jadi juara. Prancis dan Brazil disebutnya punya pemain bagus secara individu. Massimiliano Allegri mendapatkan kritik keras menyusul awal musim Juventus yang buruk dengan hanya meraih dua kemenangan dalam sembilan pertandingan di semua ajang kompetisi. Allegri berada di bawah tekanan yang besar, tapi pihak klub tidak mempertimbangkan untuk memecat dirinya dan Pjanic, mantan gelendang Juventus, yakin itu adalah pilihan yang tepat. Pjanic yakin pemecatan Massimiliano Allegri tidak akan ada gunanya bagi Juventus. Kejutan hadir bagi para penggemar game sepak bola dengan hadirnya toko fiksi, Ted Lasso dan AFC Richmond di FIFA 23. FIFA 23 menghadirkan Ted Lasso yang diperankan dengan apik oleh aktor Jason Sedekis bersama dengan beberapa pemain favorit. Pemain veteran seperti Roy Kent, Ponderkid Sam Obisaya, pemain paling dibenci Jamie Tart, dan beberapa pemain lain yang dapat dimainkan oleh para gamers. Winger Barcelona, Ousmane Dembele mengaku kewalahan dengan menjaga kebukaran dan merasa seperti menyanyiakan lima tahun karirnya. Dari 2017 hingga 2021, waktu saya banyak terbuang karena cedera. Saya kehilangan lima tahun dalam hidup saya, ujar Ousmane Dembele. Ia masih menyisakan dua tahun kontraknya di Barcelona. Dengan demikian, dua tahun ke depan bakal jadi momen penebusan Dembele di klub Katalan tersebut. Gelendang timnas Portugal Bruno Fernandes merespon jawaban Kapten Portugal Cristiano Ronaldo soal pensiun. Sebelumnya, Ronaldo mengatakan ia belum berniat pensiun, bahkan mengutarakan hasrat ingin membela timnas Portugal tampil di Piala Eropa 2024 di Jerman. Fernandes pun memberikan dukungannya bagi CR7. Fernandes meyakini Ronaldo akan mampu mewujudkan ambisinya tersebut dan melewati masa-masa sulit yang dihadapinya di MU pada musim ini. Mantan back Inter Milan dan tim nasional Italia, Andrea Ranuccia mengakhiri kebersamaan bersama Monza pada Rabu 21 September, tiga bulan setelah menandatangani kontrak dengan klub Serie A tersebut. Ranuccia menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Monza, tetapi karirnya di klub promosi itu terhambat karena patah tulang betisnya saat mereka dikalahkan Napoli 04 pada Agustus. Timnas Perancis sukses memetik kemenangan atas Austria dengan skor 2-0 di Laga UEFA Nation League Group A1 di Stade de France, Jum'a dini hari tadi. Tak ada gol yang terjadi di babak pertama. The Blues membuka skor di menit ke-56 lewat sepakan Kylian Mbappé. Berselang 10 menit kemudian, Olivier Giroud menambah keunggulan bagi Perancis lewat sundulan ke Balagia. Di pertandingan lain, Belanda sukses menenggelamkan tuan rumah Polandia dengan skor 2-0 di grup A4. Penyerang Kodi Gakpo membuka pundi-pundi gol Belanda di menit ke-13. Setelah itu, giliran Stephen Berkwin yang menambah gol di Orangia lewat golnya di menit ke-60. Di laga lainnya, Kroasia menang 2-1 atas Denmark dan Belgia tumbangkan Wales 2-1. Back tim Nas Perancis, Julius Kounde mengalami cedera saat Le Blues melawan Austria dalam lanjutan UEFA Nation League 2022. Kounde tampil sebagai starter, namun dia harus diganti pada menit ke-23 sambil meringis kesakitan. Selesai laga, sang pelatih Didier Deschamps mengkonfirmasi bahwa Kounde telah mengalami cedera paha. Seberapa berat cederanya akan dipastikan melalui pemindahan medis selama 24 jam mendatang. UEFA sempat bawa canakan ingin menambah peserta Euro 2028 menjadi 32 tim. Namun, menurut kabar dari World Soccer Talk, UEFA setiap membatalkan rencana ekspansi Euro 2028 menjadi 32 tim. Turnamen yang rencananya diselenggarakan oleh Inggris dan Irlandia ini tetap menggunakan format 24 tim saat ini. Euro 2024 dengan Jerman sebagai tuan rumah juga menggunakan format saat ini. Penyerang PSG, Neymar memenangkan trofi UNFP untuk pemain terbaik Ligue 1 bulan Agustus. Neymar yang menang dengan 45 persen suara dari pembaca trofis UNFP.com, galahkan striker length yakni Florian Sotoka dengan 30 persen suara, dan sesama pemain PSG yakni Lionel Messi dengan 25 persen suara, dengan 7 gol dan 6 asis di Ligue 1 pada bulan Agustus. Neymar dianugrahi penghargaan ini untuk ketiga kalinya dalam karirnya setelah Desember 2017 dan Januari 2020. Jack Grealish menanggapi kritik tajam yang dialamatkan Graham Saunas kepadanya. Sebelumnya, legenda Liverpool itu menilai Grealish bukan pemain yang hebat. Menurutnya, Grealish kerap dianggap pemain hebat karena sering menguasai bola. Padahal, ini justru jadi pertanda Grealish tak punya visi cukup baik dalam mengalirkan serangan. Grealish lantas mempertanyakan kritikan tersebut karena tak pernah membuat masalah dengan Saunas. Kabar tak sedap menghampiri fans United. Manchester United telah mengumumkan kerugian bersih sebesar 115,5 juta pounds atau 1,9 triliun rupiah pada musim 2021-2022. Meskipun pendapatan mereka naik 18 persen menjadi 583 juta pounds atau 9,8 triliun rupiah. Angka yang dirilis penggabungan kuartal terakhir tahun keuangan mereka yang berakhir pada bulan Juni menunjukkan kerugian naik 23 juta pounds pada 12 bulan sebelumnya. Utang bersih klub juga naik dari 419,5 juta pounds pada 2021 menjadi 514,9 juta pounds pada tahun ini meningkat lebih dari 22 persen. Antonio Rudiger bercerita soal awal kepindahannya ke Real Madrid, baru pindah ke rumah barunya. Carlo Ancelotti sudah bertamu dan berbicara dari hati ke hati. Kemudian dia ikut duduk bersama, makan bersama dan kenalan dengan keluarga saya. Dia benar-benar down to art, ucap Rudiger. Ancelotti menghabiskan waktu sekitar 2 jam di rumahnya. Mereka berdua mengobrol tentang banyak hal tak melulu soal lapangan hijau. Penyerang asal Makedonia Utara dan ex-pemain Inter Milan yakni Goran Pandev mengumumkan jika dirinya resmi gantung sepatu sebagai pemain profesional. Keputusan Pandev untuk pensiun ini diambil di usianya yang ke-39 tahun. Pandev memutuskan untuk berhenti sebagai pemain dengan terakhir membela klub Serie B Italia yakni Parma. Matteo Damian berharap menerima kontrak baru di Inter Milan. Namun pihak klub belum siap membuat keputusan. Sang agen Tulio Tinti telah diberitahu. Setiap pembicaraan digelar setelah Piala Dunia di Qatar, keadaan demikian sulit diterima oleh Damian. Ia memilih untuk mengetahui kebijakan klubnya secepat mungkin. Hal ini agar ia bisa mempersiapkan diri. Andai tak terjadi perpanjangan kerjasama, Darmian dapat menjalin komunikasi dengan klub lain pada Januari 2023. Mantan pelatih Barcelona, Ronald Koeman mengungkapkan dirinya hampir mendatangkan Jorginho Wijnaldum ke Camille. Kejadian itu terjadi pada bursa transfer musim panas 2021 lalu. Tetapi, Koeman mengatakan hal tersebut gagal karena mendapat gangguan dari Presiden Barcelona yakni Juan Laporta. Alhasil, Jorginho Wijnaldum pun memilih untuk merapat ke Paris Saint-Germain. Ante Rebic telah melewatkan satu bulan beraksi dengan AC Milan dan harus absen tujuh laga terakhir bersama Rossoneri karena menderita hernia kecil. Akan tetapi, dia berharap kembali tepat waktu untuk pertandingan berikutnya melawan Empoli. Kondisi Ante Rebic semakin membaik dan pihak klub optimis bisa segera turun ke lapangan lagi. Dikutip futbol Espana, winger Real Madrid Marco Asensio menepis rumor ketertarikan Barcelona. Ia menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan kontak dengan Barca dan rumor tersebut disebarkan oleh media. Tapi, Asensio memahami bahwa dengan kontraknya yang akan habis pada Juli 2023 nanti, ia bisa menaikkan prakontrak dengan klub lain. Sehingga, banyak koleganya yang menanyakan kebenaran rumor ke Barca tersebut. Napoli tidak bisa lagi memasang foto wajah mendiang Diego Maradona di jersey mereka menyusul keputusan pengadilan yang memenangkan gugatan anak-anak sang legenda. Sebelumnya, keluarga Maradona mengugat Napoli. Penggunaan wajah Maradona dalam jersey mengundang emosi dari pihak keluarga setelah dilakukan tanpa izin dari keluarga mendiang. Ex-pemain Spanyol David Silva telah diperintahkan membayar denda sebesar 1000 euro atau sekitar 16 juta rupiah sebagai ganti rugi dan retribusi setelah mengakui insiden kekerasan musim panas lalu. Pemain Real Sociedad itu terlibat dalam perkelahian besar selama liburan musim panas lalu dalam event karnaval kota di Maspolamas, Kepulauan Gandari. Selama perkelahian, Silva menarik tangan seorang gadis muda dan menyebabkan dia jatuh. Kylian Bape adalah pemain tercepat di FIFA 23. Penyerang PLC itu memiliki nilai kecepatan 97 dalam edisi terbaru. Overall, rating Bape adalah 91, menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam game sekaligus tercepat. Adapun di rilis terbaru ini, statistik lari Bape naik satu angka dari yang sebelumnya hanya 96%. Sementara itu, pemain saya Paul, Aydama Traore berada di belakang Bape dengan kecepatan 96%. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!